Warga Paledang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam kamar kosan minggu pagi. Korban yang merupakan warga Tanggerang tersebut, sedang menjalani isolasi mandiri secara diam-diam akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Seorang pria asal Tanggerang yang sedang menjalani isolasi mandiri di sebuah kos-kosan di kampung Paledang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ditemukan meninggal dunia pada minggu pagi. Korban bernonisial A berusia 47 tahun. Korban kali pertama ditemukan telah meninggal dunia oleh temannya yang biasa mengantarkan makanan untuk korban. Diketahui korban sudah menjalani isolasi mandiri sekitar 5 hari lantaran terkonfirmasi positif COVID-19. Tetapi korban menjalani isoman secara diam-diam tanpa konfirmasi ke puskesma setempat. Pemilik kosan, Nenny, menjelaskan dirinya tidak mengetahui jika ada penghuni kosan yang sedang menjalani isolasi mandiri sehingga dirinya tidak melapor kepada RT atau puskesma setempat. Pas dia punya penyakit COVID-19, ada temannya yang suka manterin makanan. Dia masuk, Pak Alek, Pak Alek, Pak Alek, katanya. Saya di dalam dapur, Pak, enggak dibuka pintunya. Dibuka aja, Pak, pintunya. Mungkin enggak dikunci, kata saya. Terus dia buka. Ibu, udah enggak ada masalah. Emang penyakitnya apa? Pak, kata saya gitu. Dia kan pagi-pagi, pagi-pagi ngeceknya. COVID, kenapa enggak bilang, Pak, dia penyakit COVID. Kenapa enggak dibawa ke rumah sakit? Kata saya gitu. Ini bu, bejala ringan. Meskipun bejala ringan, harus dibawa ke rumah sakit. Terus mungkin kalau saya tahu, iya penyakit kalau terserang, mungkin saya koordinasi dengan RT atau setempat. Dia enggak, taunya juga kemarin pas dia meninggal. Gitu aja. Sementara itu, Kapolsek Tawang, Ibtu Nandang Rohmana menuturkan. Pihaknya bersama petugas Inavisat Reskrim Polrestasik Malaya Kota dan petugas Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya langsung mengepakuasi jenajah ke kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasik Malaya. Ini Kosek Tawang, Polrestasik Malaya Kota bersama dengan Inavis, Polrestasik Malaya mengkipulasi orang yang meninggal dunia diduga berkampar COVID. Kehubungan yang bersangkutan tinggal di salah satu kosan namun kurangnya ada yang publikasi antara keluarga korban dengan tim busugat tingkat RT maupun RW. Sehingga kami bersama dengan Dinas Kesehatan, BPPWD mengepakuasi mayat tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dipengusara desa SOP COVID. Bimboannya dan terkait usulasi mandiri anggap saat terlaluan? Bimboannya kepada masyarakat, kepada pemilik kontrakan, kos-kosan. Adanya selalu komunikasi, koordinasi apabila ada warganya atau tamu dan sebagainya melaporkan ke tingkat tugas tingkat bawah RT maupun RW apabila akan melaksanakan usulasi mandiri. Ibtunandang sangat menyesalkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, jika ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, harus segera melapor kepada RT atau Puskes masa tempat. Rifki Saibani, Redar TV, melaporkan.